MBT Main Battle Tank Type 90 Jepang Kyumaru merupakan produksi gabungan dari beberapa industri Jepang yang diantaranya adalah Japan Steelworks, Daikin Industries, Mitsubishi Electric Corporation, Fujitsu Company dan NEC Corporation Semua perusahaan tersebut dibawah satu komando perusahaan raksasa Mitsubishi Heavy Industries yang bertindak sebagai kontraktor utama yang mendapat order langsung dari TRDI Japan Defense Agensis Technology Research and Development Institute Proses desain dari Tank Type 90 ini sudah dimulai sejak tahun 1976 hingga 1977 dan mulai masuk tahap purwarupa pada tahun 1980 Pada masa purwarupa Tank Type 90 menggunakan meriam utama 120 mm asli produksi dari Japan Steelworks Hingga masa uji coba yang berlangsung dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 Dan pada tahun 1986 dan sampai saat uji coba selesai dan kemudian dilanjut dengan tahap produksi meriam utama 120 mm Digantikan dengan rain metal 120 mm smoothbore yang dilisensi oleh Japan Steelworks Selain meriam beberapa bagian juga ikut disempurnakan termasuk turet dan lapisan keramik pada bodi Tank Type 90 Selain meriam rain metal 120 mm smoothbore Tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin 12,7 mm M2HB sebanyak 1500 round Dan senapan mesin Type 74 sebanyak 2000 round Dengan mesin diesel 21.500 cm3 Type 10ZG 10 silinder produksi Mitsubishi MBT Type 90 dapat berlari hingga 70 km per jam dengan jarak jelajah hingga 350 km Tank yang memiliki berat total 50.2 ton ini sejak diproduksi secara resmi tahun 1989 189 hingga saat ini mempunyai populasi sebanyak 330 hingga 340 unit Tentunya semua tank tersebut hanya dioperasikan oleh JGS DF Japan Ground Self Defense Force alias Angkatan Darat Jepang Perusahaan Mitsubishi ditugaskan oleh SDF untuk mengembangkan MBT baru untuk Jepang guna menggantikan Type 74 yang sudah tua Sebuah tugas yang akan memberi jalan bagi banyak prototipe tank dan tempat uji coba Program Tank X sebutannya melalui serangkaian desain berbeda untuk calon tank tempur utama mereka Yang paling ikonik diantaranya adalah STC Satuwich yang merupakan salah satu prototipe MBT baru pertama di Jepang Mengandalkan desain turtet yang lebih miring dan meriam smooth bore 120 mm dan 135 mm steelworks buatan Jepang Prototipe STC Satu tidak terlalu bergantung pada komposit modular dan lebih mengandalkan pelapisan RHA yang lebih tebal Namun setelah Jepang menguasai teknik penyihir komposit membuat kemajuan di awal tahun 90an Jepang kemudian memutuskan untuk mengandalkan penempatan komposit yang lebih modular seperti yang terlihat pada MBT Type 90 Modern STC Satu adalah prototipe pertama dari apa yang kemudian menjadi tipe 90 yang kita semua kenal dan cintai STC Satu adalah upaya pertama Jepang dalam mengembangkan MBT Modern baru untuk menggantikan Type 74 yang sudah tua dan ketinggalan zaman Ada dua versi STC Satu dan STC dua yang dilengkapi dengan meriam 135 mm buatan Jepang dari Daikin Industries Setelah beberapa pemujian intensif mereka mengubah kanon tersebut menjadi meriam 120 mm L44 yang dibuat oleh Mitubishi Heavy Industries Namun SDF ingin mengurangi biaya produksi MBT baru ini Jadi Mitubishi malah memilih untuk membuat kontrak dengan Rain Metal untuk memproduksi versi berlisensi mereka sendiri dari penyihir L44 yang dipasang pada dua prototipe selanjutnya STC-3 dan STC-4 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton